Langkah-langkah bantuan hidup dasar pada anak. Langsung di... Langkah keterampilan. Jadi, pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Sebelum melakukan tindakan, harus cuci tangan. Kemudian siapkan alat-alat transusitasi. Jadi, kalau kita melemukan... Kalau misalnya tempatnya di UGD, biasanya sudah ada alat-alat transusitasi. Tapi tetap harus disiapkan mulai dari airway. Jadi, alat-alat airway itu apa saja. Jadi, ambu bag, suction, itu alat untuk membuka airway. Ada gudang atau orofaringi acu. Jadi, untuk alat-alat untuk membebaskan jalan nafas itu ada di airway. Breathing, jadi airway breathing biasa itu masuk di yang ambu bag, ya. Kemudian oksigen, itu breathing. Sirkulasi, ya, infus, alat infus. Kemudian cairan, ya, abokeh. Semua alat yang itu disirkulasi itu yang peralatan untuk pemasangan infus. Kalau alat sudah siap, kalian memakai handphone, ya. Kemudian pasien sudah ada, pasien sudah ada misalnya di UGD atau di tempat mana di lapangan, ya. Yang pertama harus kita cek dulu kesadarannya. Jangan sampai kita mau melakukan resursitasi, tapi pasiennya tiba-tiba sadar, ya. Ini cuma pingsan sebentar saja. Jadi, kita tanyakan, mulai dari, yang cepat itu metode AFU, ya. Kalau GCS kan agak lama, ya. Jadi, kita pakai yang AFU. AFU, mulai dari alat-alat ini, kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, seperti adek-adek siapa namanya, ya, kenapa. Jadi, pastikan suaranya besar, ya. Cek kesadaran secara verbal. Itu yang pertama, verbal. Kalau alat itu, maksudnya pada saat kita tanyakan siapa namanya, dia sadar atau terjaga, berarti kesadarannya bagus. Tidak perlu kita resursitasi. Sedangkan kalau kita panggil, panggil dia adek-adek. Nah, dia tidak menjawab, atau dia tampak bingung, ya. Kalau dia tidak menjawab, berarti kita masuk lagi ke pane. Kemudian di pane itu, kita berikan rangsang nyeri, ya. Kita berikan rangsang nyeri. Jadi, biasa kita lakukan di, kalau pada anak itu, biasa dilakukan pada pertengahan sternum, ya. Jadi, ditekan pada pertengahan sternum, atau dengan penekanan pada kuku yang di bagian putih kuku, ya. Jadi, yang lebih terasa itu daerah kuku yang bagian atas, atau di sternum. Jadi, secara penekanannya dengan menggunakan ini, ya. Jari senti, begini. Jadi, ditekan sternumnya. Nah, kalau dari secara verbal maupun pane, tidak ini, tidak respon, berarti kita bilang pasiennya tidak sadar, atau unresponsive. Jadi, begitu juga nanti kalau kejiannya, jadi begitu kejian kesadaran, adek-adek, siapa namanya, siapa namanya, gitu ya. Kemudian dia tidak sadar. Jadi, misalnya penguji bilang anaknya tidak menjawab. Kemudian kalian kasih rangsang nyeri di sternum, atau di kuku. Kemudian dibilang tidak, tidak ada, tidak ada respon, berarti kalian bilang, oh, berarti pasien unrespons, ya. Ketika sadarannya, tidak sadar. Begitu kalian sudah tahu anaknya ini tidak sadar, segera lakukan self, ya. Shoot for help, minta pertolongan. Jadi, kalau misalnya kondisinya di UGD, oke, jadi langsung panggil perawat. Perawat, tolong kesini ada anak yang, ada pasien datang, pasien anak tidak sadar. Ya. Tolong satu orang tekan code blue. Jadi, biasa di rumah sakit itu ada alat, ya, atau ini code blue untuk ditekan, kemudian segera datang bantuan yang lain. Jadi, langsung panggil perawat, ya. Tapi kalau kondisinya lagi di pangan, ya, panggil-panggil, misalnya ada banyak orang, ya. Jadi, tolong satu orang menelpon ambulan, ya. Bisa arahkan satu orang untuk menelpon ambulan, yang satu orangnya, tolong bantu saya untuk menangani pasien, pasien anak tidak sadar. Ya. Kemudian, tangani dengan hati-hati, dan dijauhkan dari bahaya. Misalnya dia ada di pinggir kolam, misalnya anak tenggelam atau anak tersedak, tersedak bakso pada saat di warung makan, ya, atau di pinggir kolam, segera pindahkan di tempat yang aman, jangan sampai tempat yang banyak orang berkurumun, ya. Jadi, jalan nafasnya bisa tenangnya tambah sesak. Ya, jauhkan dari bahaya. Kemudian, mulai dengan evaluasi jalan nafas yang ABC. Nah, teknik memposifikan korban, atau pasien ini harus berada di tempat yang datar dengan keras. Tujuannya supaya pada saat kita memutuskan untuk RGP, ini bisa maksimal RGP-nya. Ya, kalau misalnya ada cedera kepala, jadi ini harus posisinya dipertahankan dalam satu garis, tidak boleh terlalu ekstensi, ya, fleksi atau rotasi, karena bisa, kalau ada ini ya, trauma cervical. Ya, kalau posisinya miring, jadi kan posisinya itu harus ini, harus terlentang, ya, kalau kita mau resusitasi. Ya, jadi lakukan seminimal mungkin gerakan pada daerah kepala dan leher, terutama pada yang korban-korban yang trauma. Ya, untuk memindahkan ke tempat, ini harus posisi tubuh kepala dan leher harus dalam satu garis. Ini diajarkan di, kemarin mungkinnya diajar sama dokter Menter Iksan untuk stabilisasi dan transportasi. Jadi, posisi tubuh kepala dan leher harus dalam satu garis. Oke, selanjutnya yang pertama adalah airway. tata laksananya, ya, jadi kita evaluasi telah self, kita evaluasi airway. Airway di sini, ada dua, ada sumbatan, jadi kalian lihat di atas tadi dibahas. Jadi, untuk tata laksana airway tergantung dari obstruksinya. Apakah obstruksinya karena lidah jatuh ke belakang atau adanya benda asing, ya. Dari mana kita tahu obstruksinya itu lidah jatuh ke belakang atau benda asing, ya, sergantung riwayat, riwayatnya, ya, misalnya anaknya habis main, main ini, main sama kakaknya, mainan, gitu, main Lego. Ya, itu kemungkinan tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba sesak, ya, itu kemungkinan obstruksi benda padat, ya, obstruksi mainan. Atau anaknya tiba-tiba lagi di, lagi makan, ya, lagi makan, terus tidak sadar, ya, kemungkinan itu obstruksi, obstruksi benda padat. Nah, kalau tidak sadar, karena tidak adanya, misalnya, tidak ada riwayat sebelumnya, ya, kebanyak time itu obstruksi jalan nafas adalah karena lidah jatuh ke belakang. Jadi, tata laksananya pada saat kita dapat curiga lidah jatuh ke belakang. Nah, kita lakukan ini, teknik, ada dua teknik, ada teknik head-tail, head-tail, chin lift, jadi dilakukan secara bersamaan, yang ini yang gambar, bisa secara, yang sesuai gambar satu atau yang gambar dua, ini. Jadi, letakkan satu tangan pada dahi, tekan perlahan ke arah posterior. Jadi, sedikit mirip kepalanya, sedikit ekstensi, jadi jangan sampai hiper ekstensi, karena justru hiper ekstensi bisa malah mengimbat jalan nafasnya. Ya, satu tangan yang lainnya, jadi bisa jari pelunjuk, bisa dengan tiga jari, kita letakkan pada tulang yang di rahang bawah, ya, tepat di bawah dagu. kemudian didorong ke atas, ya, sambil tangan yang pertama ini tetap mempertahankan pada daerah dahi. Ini jauh teras, bisa dilakukan, kalau misalnya kita curiga, ada, ada ini, ada fraktur, ada semuanya, jadi, kalau jauh teras ini tekniknya dengan menggunakan dua sampai tiga jari ini di bawah, di sudut posterior bawah, kemudian diangkat ke atas, ya, diangkat ke atas, kemudian yang ibu jari ini menekan, menekan dagunya terbuka, ya. Jadi, biasanya pada pasien dengan adanya curiga, ada fraktur cervical, dilakukan teknik jawat ras. Kalau misalnya tidak ada, dilakukan teknik heptil dan chin lip saja secara bersama. nanti di praktek CSL baru dijelaskan, dijelaskan kembali. Oke, kalau misalnya bukan ini, bukan diri jatuh ke belakang, melainkan adanya sembrakan benda padat, ini dibedakan menjadi dua, ada untuk anak usia di bawah satu tahun dengan anak di atas satu tahun. Untuk anak di bawah satu tahun, yang pertama kita lakukan adalah teknik backblow atau backslash, ya. jadi posisinya seperti ini, bayinya terlungkup dengan kepalanya harus lebih rendah, ya. Kemudian tangan yang satu, lengan bawah ini menopang, jadi menopang dagu, ya, jadi bentuknya tangan itu seperti ini sebenarnya. Ya, menopang dagu, nah, posisinya seperti ini, kemudian posisinya itu di atas lutut, jadi kita duduk, ya, duduk, posisi tangan ini lengan bawah di atas lutut, kemudian menopang dagu bayi, ya, posisi seperti ini. Kemudian dilakukan, hentikan pada daerah punggung di antara tulang belikat, ya, secara hati-hati dan cepat sebanyak lima kali, jadi satu, dua, tiga, empat, lima, ya. Kalau sumbatannya sudah keluar, ya, sudah dihentikan, tapi kalau sumbatannya belum keluar, kita langsung balik bayinya di posisi seperti yang B, lembar B ini. Ini namanya chest thrust, ini dibalikan, kemudian dilakukan pijat jantung di posisinya itu, kita tarik garis hayal antara papila mama, kemudian satu jari di bawahnya, ya. Kemudian kita lakukan sentakan sama lima kali, jadi dengan posisi seperti ini. Sentakannya, dorongnya itu ke arah depannya, ke depan, ke arah dagu, jadi didorong satu, dua, tiga, empat, lima, ya. Kita berhentakan sebanyak lima kali. Nah, untuk anak yang di atas satu tahun, biasanya karena sudah tidak bisa kita lakukan sambil dia pangku, begitu, jadi kita lakukan dengan teknik hemlik maneuver, ya. nah ini hemlik maneuver yang gambar yang A. Jadi caranya itu penolong, jadi kita duduk ya, atau posisi apa namanya ini, sedapat mungkin kita, kita tingginya hampir sama dengan anaknya. Jadi penolong berdiri di belakang sorban, anak, kemudian lingkarkan, ini kedua lengan di pinggang bayi. Kemudian dengan cara pergelangan tangan atau kepalan tangan itu berada di perut antara pusat dengan proses fitoideus. Kemudian menekan ke arah abdomen ke atas dengan hentakan sama ya, hentakan lima kali. Ya, yang posisi yang A ini ya, jadi pertama posisi kita, kita harus setengah duduk, ya, sedapat mungkin sama tinggi dengan si anak. Kemudian posisi tangan dikepal antara proses fitoideus dengan umbilicus. Kemudian diberikan hentakan 3-5 kali. Ya. Untuk melihat adanya, jadi sebenarnya sama ini tadi, kalau misalnya sumbatannya belum keluar dengan syarat hemlik manuver ini, bisa juga dilakukan abdominal thrust ya, pada anak. Terutama kalau misalnya anaknya tidak sadar juga, kita lakukan, ya, kalau tidak sadar, tidak mungkin kita lakukan hemlik manuver ya, kalau anaknya tidak sadar. Jadi, kalau tidak sadar, kita langsung lakukan yang abdominal thrust. Jadi, posisinya sama diantara proses susipelideus dengan umbilicus. Untuk melihat adanya sumbatan, bisa dilakukan teknik crossfinger sweeping dengan membuka nanti ditraktekan pada saat CSL. Jadi, bisa membuka mulut dengan dua jari. Jadi, yang pertama ditutup dua jari, kemudian nanti dibuka pada saat sudah di dalam. atau bisa menggunakan ibu jari dengan jari pelunjuknya, dimasukkan begini, kemudian diputar dan dibuka ke atasnya untuk melihat adanya obstruksi. Ya, kalau obstruksinya bisa dilihat, bisa kita ambil dengan tangan. Tapi, kalau sedapat mungkin dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai upaya ini crossfinger ini malah menyebabkan benda padatnya justru lebih masuk ke dalam. Jadi, lumayan agak berbahaya juga dilakukan. Ya, itu tadi untuk tata laksana airway. Tata laksana airway itu dengan heptil chin lip atau jauh trat kalau obstruksinya lidah jatuh ke belakang. Kalau obstruksinya benda padat, kita lakukan kalau anak di bawah satu tahun dilakukan back blow, back slack, atau chest thrust. Sedangkan pada anak di atas satu tahun dilakukan hembrick maneuver atau abdominal thrust kalau misalnya anaknya tidak sadar. Itu untuk di airway. Oh iya, tadi kalau untuk mengetahui apakah dia sembatannya karena lidah jatuh ke belakang, bisa kita mendengarkan adanya bunyi tambahan snoring, seperti orang mengorok. Berarti itu sembatan, sembatan tidak jatuh ke belakang. Oke, itu di airway, kemudian di breathing. Untuk di breathing, setelah kita tangani airway-nya, jadi sebelum pindah ke breathing, kita tangani dulu airway-nya. Kemudian kita evaluasi breathing. Evaluasi breathing dengan melakukan look, listen, and feel. Jadi, secara simultan. Look itu kita lihat gerakan dada dengan perut apakah ada pergerakan, kemudian bisa kita dengarkan suara nafasnya, apakah kita bisa mendengar adanya suara nafas, kemudian feel, merasakan hembusan udara pada pipi kita. Nah, kalau kita tidak mendengar, tidak ada gerakan dinding dada, kemudian tidak ada suara nafas, tidak ada hembusan pipi, ataupun ada, tapi anaknya megap-megap, ya, nafasnya tidak efektif, maka segera lakukan pemberian nafas buatan sebanyak lima kali. Ya, jadi kita rangsang dengan pemberian lima kali bantuan nafas. Kita ambil sungkup yang sesuai untuk umur, ya, jadi ini harus sesuai, ini sungkupnya menutupi mulut-mulut dengan hidung, ya, berapatkan, ini posisinya nanti dilihat, ya, dengan posisi segitiga, itu ada di hidung. Kemudian kita berikan lima kali, ya, jadi satu, dua, tiga, empat, lima, atau biasa satu, satu pas-pas, dua pas-pas, tiga pas-pas, empat pas-pas, lima pas-pas, ya, lima lepas-lepas. Kalau misalnya di lapangan tidak ada muda, bisa dengan melakukan mode-to-mode, ya, sebanyak lima kali pemberian nafas buatan. Setelah itu langsung kita cek nadi, ya, cek nadi ini tergantung kalau pada bayi, kita periksa di arteri brahialis, ya, sedangkan pada anak di arteri karotis atau femoralis. Kalau nadinya tidak teraba, atau kurang dari 60 kali per menit, atau henti jantung, tidak teraba, langsung lakukan CPR. Yang pertama dilakukan adalah menentukan lokasi pemijatan. Jadi, lokasinya itu setengah bagian bawah sternum dengan kedalamannya seperti ya diameter anterior posterior. Jadi, lokasinya itu bisa setengah sternum atau kita tarik garis hayal antara papila mama, kemudian satu jari di bawahnya. Ada bayi dilakukan dengan teknik ibu jari atau dua jari. Biasanya kalau bayi-bayi yang neonatus ini, yang teknik ibu jari yang nanti diajarkannya dengan cara melingkari tangan di punggung bayi baru dilakukan pijatan pada jantung dengan menggunakan ibu jari. Atau bisa menggunakan teknik dua jari. Kalau misalnya bayinya sudah besar tidak bisa kita lakukan teknik ibu jari untuk menyokong dadanya itu sudah besar. Jadi, kita menggunakan teknik dua jari. Jadi, yang dipakai itu ujung jari tengah dengan jari telunjuk. Jadi, antara jari tangan dan jari telunjuk dilakukan pijatannya. Kalau di bawah delapan tahun dengan menggunakan teknik satu tangan dengan tangkal telapak tangan. Kalian lihat di gambar kedua dan ketiga dengan menggunakan teknik satu tangan. Ini tangan yang satu tetap mempertahankan airway dengan head tail. Head tail chin lift. tangan yang satu sambil melakukan RGT. Kalau kalian sendiri tetap tangan yang satunya ada di kepala ini supaya mempertahankan airway-nya supaya tetap terbuka. Pada anak di atas 8 tahun ini tangannya kita pakai dua tangan. Tangan yang satu ada di atasnya. Penolong yang lain ada membantu untuk melakukan head tail dengan gym lift. CPR ini dilakukan sebanyak 5 siklus dalam 2 menit. Jadi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat dengan kompresinya itu pada anak 15 banding 2. Tidak ada perbedaan sekarang. Dulu dibedakan 30 banding 2 pada satu penolong. Sekarang ini baik satu penolong ataupun dua penolong frekuensinya sama 15 banding 2. Jadi 15 kali kompresi 2 kali pemberian ventilasi. Dengan frekuensi pemijatan diupayakan 100 kali per menit. Oke. Ini itu saja ya. tekniknya itu nanti diajarkan langsung. selamat menikmati dari sini ada yang mau bertanya jadi ini urutannya ya jadi pasien masuk ada anak masuk UGD tidak sadar, langsung kalian melakukan cuci tangan mempersiapkan alat yang disebutkan alatnya apa, di airway, breathing dan sirkulasi, sudah harus ada jangan lupa untuk memakai hand school, kemudian cek kesadaran, mulai dari panggil, serbal kemudian pain, kalau pasien unresponse, lakukan safe safe itu shoot for help approach with care, free from danger, kemudian evaluasi ABC, sebelum evaluasi ABC harus posisikan korban di tempat yang datar dan aman ya, hindari adanya gerakan berlebihan terutama pada mobil size berlebihan, terutama pada yang curiga struktur servikal nah, evaluasi ABC yang tadi kita lakukan, yang pertama airway airway ini untuk sumbatan yang bukan benda padat kita lakukan head, tear, chin, nip, atau gel trust, kemudian kalau ada sumbatan benda padat misalnya ada orang tua bilang ada riwayat makan makanan apa kemudian, atau ada riwayat main sendiri nah, kemungkinan ada sumbatan benda padat jadi tergantung lagi sumbatan benda padatnya pas anaknya di bawah satu tahun atau di atas satu tahun ya, di atas di bawah satu tahun menggunakan backblow atau backslash kemudian dilanjutkan safe trust kalau misalnya sumbatannya belum keluar untuk anak di atas satu tahun kita menggunakan teknik hemlik manuver hemlik manuver ya, tadi ada gambarnya posisinya itu di antara pusat dengan proses situa deus kemudian dilakukan hentakan lima kali ya, kalau sumbatannya bisa dilihat dengan cross finger manuver kita bisa langsung ambil ya kalau pasiennya tidak sadar tidak bisa dilakukan hemlik manuver bisa dilakukan dengan abdominal thrust ya, atau chest thrust ya, itu airway tadi kalau berhenti ya, lupa lakukan dulu look, listen, and feel kalau tidak ada terasakan atau ada tapi anaknya megak-megak langsung lakukan pemberian nafas bantuan lima kali ya setelah itu langsung cek nadi cek nadi pada pada bayi dilakukan di arteri berasialis sedangkan pada anak di arteri karotis ya, tidak ada nadi kalau dibilang tidak ada nadi maka segera lakukan CPR ya ini indikasi lakukan CPR kalau henti henti jantung ya tidak ada nadi teraba ataukah nadinya teraba tapi kurang dari 60 kali per menit lokasinya dimana biasanya 1 per 2 bagian bawah dari sternum atau di satu jari dari satu jari dari garis antara papilla mama ya garis saya lah antara kedua papilla mama satu jari di bawahnya tuh kemudian kedalamannya 1 per 3 diameter anterior posterior ya sekadar bayi dilakukan bisa dengan menggunakan teknik to thumb ya jadi dua jari jempol dengan menggunakan dua ibu jari atau teknik jari ya nah kalau anak di bawah 8 tahun dengan menggunakan satu telapak tangan pada anak di atas 8 tahun dengan menggunakan dua telapak tangan ya teknik CPR dilakukan 5 siklus dalam 2 menit dengan perbandingannya itu 15 kali kompresi 2 kali sentilasi kecepatannya kurang lebih 100 kali per malin ya oke ada yang mau bertanya kalau tidak ada yang mau bertanya saya yang bertanya terima kasih jadi 15 kali kompresi 2 kali ventilasi ya tidak ada perbedaan apakah satu penolong atau dua penolong kalau dewasa kayaknya masih dibedakan ya kalau pada anak tidak ada jadi 15 banding 2 tapi dok mohon izin dok waktu kuliah trauma dok yang yang kami dapatkan itu dok yang 15 banding 2 dok untuk orang penolong dok dan 30 banding 2 untuk orang penolong dok mohon izin dok ya itu untuk dewasa itu untuk anak dok dewasa 30 banding 2 untuk 2 dan 1 penolong dok oh mungkin belum ini belum di update ya belum di update materinya tapi kalau yang terbaru pada anak itu 15 banding 2 saja tapi dok masih banyak dok jadi 15 banding 2 untuk 1 2 penolong 2 penolong pada anak sekarang 15 banding 2 jadi jangan terbalik 15 kemarin ada yang karena gugup atau apa ya jadi dia terbalik 15 kali dia kasihkan ventilasi 15 kali pom anunya apa hambu bag 2 kali kompresinya jadi terbalik ya langsung tidak lulus ya mungkin karena gugup atau apa jadi ingatannya terbalik ada lagi ya jadi selanjutnya ini sebenarnya hampir mirip dengan yang dijelaskan waktu ini ya siapa yang jelaskan kemarin ke dokter alam dokter alam atau dokter ikar ya menjelaskan tentang RGP itu pada pada dewasa kurang lebih hampir mirip ya lagi yang mau bertanya kalau tidak ada nanti kita lebih mendalam mungkin pada saat dilakukan CSM ya terus kalau ujian nanti usahakan karena itu waktunya sudah dihitung ya jadi usahakan dilakukan memang betul-betul selama 2 menit jadi tetap dilakukan 15 banding 2 ya jangan seakan-akan saja jadi 5 kali 5 kali 15 banding 2 ya selama 2 menit kurang lebih jadi kalian lakukan coba nanti di rumah lakukan apakah memang dalam 2 menit bisa didapat itu 5 sikus ya sebaiknya kalau kompresinya betul tekniknya betul ya 2 menit itu bisa 5 sikus ya jadi tidak terlalu cepat ya bukan 1, 2, 3, 4, 5 jadi ada ada iramanya 1, 2, 3, 4, 5 nah itu ada iramanya jadi jangan terus kalau kompresi yang bagus itu harus yang tadi kedalamannya seperti dia diameter anterior posterior kemudian jangan jangan belum mengembang kembali dadanya sudah kita lakukan kompresi jadi harus kembali dulu pengembangan dada baru kita lakukan kompresi ya kalau sudah tidak ada yang bertanya makasih ya nanti jam 1 lagi dokter kemudian dilanjutkan jam 3 dokter saya tutup dengan jelasin topik hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya terima kasih banyak dok tapi dok mohon izin bertanya dok terkait responsi dok kapan pelaksanaannya dok hari sabtu besok jadi nanti kalian kerjakan langsung di learningnya ya jadi tiap hari sabtu sebelum sebelum ini sebelum masuk CSL itu responnya dan yang tidak lulus responnya itu tidak bisa masuk CSL jadi misalnya hari Senin itu CSL objin jadi responnya itu terkait objin ya selasa depan misalnya tentang onco jadi responnya terkait onco jadi responnya itu tergantung dari yang akan di CSL berikutnya ya nanti dikabari lagi untuk jamnya ya terima kasih ya Assalamualaikum Wb barakat Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih